Halo Bunda, minggu lalu kita baru aja pulang liburan dari Jepang bersama dua anak kita yaitu Adel dan Bella dan kita menggunakan maskapai Air Asia untuk penerbangan dari Jakarta ke Tokyo Narita Nah, supaya Bella bisa tetap tidur nyaman di dalam pesawat, kita sengaja beli hot seat Air Asia supaya kita bisa menggunakan baby bassinet di pesawat Nah, apa sih baby bassinet itu? Baby bassinet adalah keranjang bayi atau kursi bayi yang dapat digunakan pada saat penerbangan di udara dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan maskapai Bagaimana mendapatkan baby bassinet ini? Yang pertama, kita harus membeli hot seat Air Asia dengan tambahan biaya sebesar 700 ribu rupiah Kelebihan daripada hot seat ini adalah kita bisa masuk dan keluar duluan karena posisinya dekat dengan pintu keluar masuk pesawat Ini adalah gambaran area hot seat yang belum dipasangkan baby bassinet Jadi, untuk memasangkan baby bassinet itu biasanya digantung di dinding depan hot seat Baby bassinet tidak dapat digunakan pada saat lepas landas, mendarat, atau pada saat ada peringatan dari kapten pesawat bahwa semua penumpang harus kembali ke tempat duduk semula dan menggunakan sabuk pengaman karena cuaca yang kurang baik atau faktor lainnya Baby bassinet ini memang didesain khusus agar aman digunakan bayi kita di dalam pesawat Jadi, mereka menggunakan penutup resleting agar bayi kita tidak mudah jatuh ke bawah Ukuran baby bassinet ini adalah 75 x 34 x 22 cm dan mampu menahan beban sebanyak 11 kg Jadi, kalau bayi sedang ditaruh di dalam baby bassinet sangat tidak disarankan untuk menaruh benda-benda lainnya seperti tas, atau barang-barang lainnya yang lumayan berat supaya bayi bisa leluasa bergerak dan bebannya tidak melebihi kapasitas Kalau bayi mau didudukan di dalam baby bassinet dari bunda harus menjaganya ya karena biasanya sabuk pengamannya itu tidak bisa kita pasangkan seperti ini Baby bassinet cuma ada di penerbangan tertentu loh Biasanya untuk penerbangan jarak jauh Jadi, untuk memastikan sebaiknya bunda menelpon customer service maskapai penerbangan terlebih dahulu sebelum berpergian Nah, baby bassinet ini lumayan membantu bayi saya yang baru berusia 7 bulan untuk istirahat selama di dalam pesawat dengan durasi penerbangan selama 7 jam Kalau ada pertanyaan mengenai baby bassinet ini silahkan tulis di kolom komentar bawah ya bun Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!